Intro Untuk memperingati tahun Saka yang baru, Umat Hindu, khususnya di Bali, melakukan melasti atau mekiis, tawur kesanga atau pecaruan, dan pengerupukan, Serta dirangkaikan dengan Hari Raya Nyepi, lalu ngembak geni. Sesungguhnya apa makna dari upacara tersebut? Jeruta pekan Selobi Omnivora bersama Anda dalam kisah rangkaian Hari Raya Nyepi hanya di Selobi Omnivora Channel. Intro Pemirsa, dilansir dari situs Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Hari Suci atau Hari Raya merupakan hari yang diperingati secara istimewa berdasarkan keyakinan umat. Hari Suci atau Hari Raya memiliki makna dan fungsi yang sangat penting sebagai penuntun dalam mengarungi kehidupan di dunia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia membawa perubahan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia terkena pengaruhnya dan menerima Hari Raya Nyepi sebagai tahun baru Saka. Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi dengan tidak melaksanakan aktivitas duniawi apapun. Hidup tanpa aktivitas fisik, ini dimaksud adalah untuk memadamkan kobaran api indria atau nafsu. Tahun baru Saka bermakna sebagai hari kebangkitan, hari pembaruan, hari kebersamaan atau persatuan dan kesatuan, hari toleransi, hari kedamaian sekaligus hari kerukunan nasional. Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan dilem kesanga yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa inti sari amerta air kehidupan. Untuk itu, umat Hindu melakukan pembuncaan suci terhadap mereka. Nyepi berasal dari kata sepi atau sunyi senyap. Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa, semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum seperti bandar udara internasional pun ditutup, namun tidak untuk rumah sakit. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia yang juga disebut mikrokosmos dan menyucikan buana agung atau makrokosmos yang lebih dikenal dengan alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi terdapat beberapa rangkaian upacara yang harus dilakukan umat Hindu khususnya di daerah Bali. 1. Melasti Tiga atau dua hari sebelum nyepi, umat Hindu melakukan penyucian dengan melakukan upacara melasti atau disebut juga melis atau mekiyes. Pada hari tersebut, segala sarana persembayangan yang ada di pura atau tempat suci diarah ke pantai atau danu. Karena laut dan danau adalah sumber air suci atau tirta amerta dan bisa menyucikan segala letah kotor yang ada dalam diri manusia beserta alam semesta ini. Tujuan diadakannya melasti adalah penyucian diri serta benda sakral milik pura berupa perlingge atau pertime ide betara dan segala perlengkapannya. Saat upacara, masyarakat berbondong-bondong menuju laut ataupun sumber air dengan berpakaian putih dan membawa perlengkapan persembayangan. Mereka biasanya mengusung pertime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekala dan iskala. Masyarakat Hindu percaya, air adalah sumber kehidupan atau disebut dengan tirta amerta. Sesaji yang dibawa adalah sebagai simbol trimurti, yaitu wisnu, siwa, dan perahma, serta jempana singgah sana dewa perahma. Dalam lontar Sundari Gama dan Sang Hyang Aji Suwamandala disebutkan, melasti merupakan proses peningkatan serada dan bakti kepada para dewata dan manifestasi Tuhan yang bertujuan untuk menghilangkan mala atau penderitaan. Dalam bahasa kitab yang tertulis dengan bahasa Jawa kuno menyebutkan, Yang memiliki arti, upacara melasti hendaknya didahului dengan memuja Tuhan dengan segala manifestasinya dalam perjalanan melasti itu sendiri. Tujuannya agar dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupannya di dunia. Saat upacara, dewa tadi sembuhkan hadir mengelilingi desa. Sehingga saat rumah warga dilalui oleh iring-iringan melasti, Maka warga akan menghaturkan sesaji berupa janang dan dupa sebagai lambang pintu masuknya kepada ide betara. Kemudian saat berkeliling desa, Para pembangku berkeliling dengan memercikkan air suci kepada seluruh warga yang datang, Serta perangkat-perangkat peribadatan dengan menebarkan asap dupa sebagai wujud kesucian Dan menerima warna grahe, ide betara-betari sesuunannya. 2. Taur Agung Kesange atau Mecaru Rangkaian hari raya nyepi setelah melasti adalah taur kesange. Taur ini dilaksanakan sehari sebelum nyepi atau lebih tepatnya saat dilum saseh kesange. Adapun, prosesi upacara butayatnya yang dinamakan dengan taur kesange ini Juga termuat dalam teks lontar Sundarigama yang menyebutkan Yang artinya, ketika tepat paruh gelap atau bulan mati atau tilam Laksanakanlah upacara butayatnya itu yang bertempat di perempatan desa. Itulah mengapa yang menyebabkan taur kesange. Jika kita masuk ke desa-desa, akan banyak melihat ada upacara-upacara Mecaru di perempatan desa. Mengapa harus di perempatan? Karena di perempatan itu adalah bertemu ruang dan waktu. Perempatan itu memuja ruang dan waktu dan dianggap sebagai titik sentral. Lebih lanjut dalam teks Sundarigama dikatakan Yang artinya, tingkatan upacara melakukan butayatnya taur kesange. Dalam tingkatan nista atau kecil, yaitu pancasata, menggunakan lima jenis ayam. Madia menggunakan caru pancasanak dan utama catur agung. Dipuja oleh maha pandita, yaitu maha pandita siwa Buddha. Pada hakikatnya, caru berkaitan erat dengan harmonisasi alam semesta. Persembahan itu dipersembahkan kepada buta raja dan kala raja. Buta itu ruang dan kala itu waktu. Hal ini penting karena ada upacara melakukan harmonisasi dengan alam. Baik itu ruang dan waktu. Lebih lanjut disebutkan Seku-kuu kunang, caru segan manca warna siat tanding. Iwaknya satu brumbun, rinan cana sahe tetabuhan duak arak. Genahin caru, ring dengan sambat buta raja, kal raja. Muanghana laban ring buta kalubale. Segea sasah satu standing, iwak jeruan mentah, segehan mentah. Itu artinya, bukan hanya kal raja dan buta raja saja yang diberikan santapan atau laban, tetapi juga bale atau anak buah dan pasukannya. Umumnya, saat membuat caru, ada unsur-unsur mentah. Memang, secara kasat mata kita melihat sebagai hal yang menjijikan, andeh, dan lain sebagainya. Hanya, dalam tradisi Bali diyakini menarik kekuatan tertentu, karena akan ditujukan kepada buta dan kale. Kalau misalnya dipersonifikasi, yakni ada telaga yang berisi teratai mekar, pastilah kumbang akan datang mendekat, walaupun tidak pernah diberitahu untuk kumbang agar datang ke dekat bunga teratai itu. Kita menaruh bangkai, pasti akan ada lalat yang datang dengan sendirinya. Dalam pelaksanaannya, umat Hindu melakukan upacara butayatnya di segala tingkat masyarakat, mulai dari masing-masing keluarga, banjar, desa, kejamatan, dan seterusnya, dengan mengambil salah satu dari jenis-jenis caru menurut kemampuannya. Tawur atau pecaruan sendiri merupakan penyucian pemarisuda buta kale dan segala letah atau kekotoran yang diharapkan sirna semuanya. Caru yang dilaksanakan di rumah masing-masing terdiri dari nasi mance atau lima warna yang berjumlah sembilan tanding dengan paket beserta lauk-pauknya. Berdasarkan teks lontar Sundari Gama ini, Tawur dilaksanakan pada saat sanjek kale atau pertengahan waktu, yaitu jam enam sore. Setelah pelaksanaan butayatnya atau Tawur baru dilanjutkan dengan upacara pengerupukan. 3. Upacara pengerupukan Upacara ngerupuk adalah upacara yang dilakukan untuk mengusir buta kale atau kejahatan secara niskale. Upacara ini dilakukan sore hari atau sandi kale setelah dilakukan upacara mecaru di tingkat rumah sehari sebelum upacara nyepi. Adapun prosesi pengerupukan dilakukan dengan cara menyebarkan nasi Tawur, mengobor-obori rumah dan seluruh pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu, serta memukul benda-benda apa saja, biasanya kentongan, hingga bersuara ramai atau gaduh. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir buta kale dari lingkungan rumah, pekarangan dan lingkungan sekitar. Khusus di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan buta kale yang diarak keliling lingkungan dan kemudian dibakar. Tujuannya sama, yaitu mengusir buta kale dari lingkungan sekitar. Sedangkan untuk tingkat desa dan banjar, umat mengelilingi wilayah desa atau banjar tiga kali dengan membawa obor dan alat bunyi-bunyian. Sejak tahun 1980-an, umat mengusum ogoh-ogoh, yaitu patung raksasa. Ogoh-ogoh yang dibiayai dengan uang iuran warga itu kemudian dibakar. Pembakaran ogoh-ogoh ini merupakan lambang nyumil atau menetralisir buta kale, yaitu unsur-unsur kekuatan jahat. 4. Hari Raya Nyepi Proses selanjutnya adalah nyepi yang merupakan puncak dari Hari Raya Nyepi itu sendiri. Umat Hindu melakukan catur berata penyepian selama 24 jam. Pada saat itu, umat Hindu tidak boleh melakukan berbagai aktivitas fisik selain yang berguna untuk penyucian jiwa. Warga Bali akan melaksanakan Hari Raya Nyepi tahun 2021 pada hari Minggu 14 Maret 2021 bersamaan dengan Hari Ibadah Umat Kristen di gereja. Hal ini telah dibahas dan menghasilkan seruan bersama Majelis-Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 003.1 garis miring 15191 garis miring PK garis miring BKD tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional cuti bersama dan juga dispensasi Hari Raya Sweat Hindu di Bali tahun 2021 serta Surat Edaran Bersama Pari Sade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Pada Hari Raya Nyepi tahun 2021 ini masyarakat tidak diperkenankan menyalakan petasan atau mercon pengeras suara bunyi-bunyian dan sejenisnya yang sifatnya mengganggu kesucian Hari Raya Nyepi dan juga membahayakan ketertiban umum. Perjuru desa adat pecalang linmas dan aparat desa atau kelurahan bertanggung jawab mengamankan rangkaian Hari Raya sucinya video layihnya masing-masing berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait. Pada tanggal 5 Maret 2021 Kepala Disko Minfo Provinsi Bali Gede Pramana memberikan pernyataan bahwa internet akan tetap hidup yang mati adalah saluran stasiun televisi dan juga internet untuk data seluler smartphone. Untuk HP yang menggunakan data seluler tentu saja koneksi internetnya akan mati. Lebih jelas ditambahkan pada tempat-tempat yang final seperti rumah sakit jaringan internet akan tetap hidup. Perayaan Hari Raya Nyepi di tengah pandemi ini tetap dihadapkan oleh pemerintah kepada semua umat beragama untuk melaksanakan peribadatan wajib mentaati protokol kesehatan. 5. Ngembak Geni Ngembak Geni dalam bahasa Bali memiliki pengertian yaitu ngembak artinya bebas dan geni artinya api. Jadi ngembak geni bila dirangkai bermakna bebas menyalakan api dalam pengertian luas terbebas dan dapat beraktifitas kembali. Ngembak geni merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Pelaksanaan Hari Raya Ngembak Geni ini jatuh sehari setelah Hari Raya Nyepi. Pada hari Ngembak Geni seluruh umat Hindu di Bali melakukan sembahyang dan memanjatkan doa kepada Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dengan permohonan agar pada tahun baru Saka diberi kemudahan kebaikan dan kembali menjadi manusia baru lagi yang bersih juga suci dari segala dosa dosa di masa lalu. Selanjutnya dalam ngembak geni juga dilakukan Dharma Santi atau bersilaturambi dan saling memaafkan baik di lingkungan teman, keluarga maupun masyarakat. Setelah itu seluruh aktivitas baik pekerjaan perjalanan dan lain-lain boleh dilakukan kembali. Baik pemirsa demikianlah rangkaian Hari Raya Nyepi yang merupakan Hari Raya Umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka dimulai dari Melasti atau Megis dilanjutkan dengan Tawur Agung Kesange atau Mecaru kemudian Hari pengerupukan serta puncak Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni Hari Raya Nyepi mengandung sebuah dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan selalu seimbang dan harmonis sehingga ketenangan dan kedamaian hidup dapat segera terwujud. Namun karena meluasnya penyebaran virus corona yang kian mengkhawatirkan pelaksanaan rangkaian upacara Hari Suci Nyepi di beberapa kota harus diadakan di rumah. Seperti di Jakarta Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah hanya diadakan di dalam rumah. Sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan rangkaian upacara Hari Suci Nyepi akan tetap berjalan tetapi dengan pembatasan petugas. Dalam instruksinya Gubernur Bali juga melarang adanya pengarakan ogoh-ogoh. Akhir kata saya jertapakan selobi Om Nivora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap channel ini dan beragam video yang telah dipersembahkan dalam ragam channel ini. Semoga seluruh informasi bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang setia menyaksikan selobi Om Nivora channel. Saya jertapakan selobi Om Nivora terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!